Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robi Nahliansyah menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD tahun 2020 dihadapan pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang digelar pada Kamis 17 Oktober. Dalam pengantar nota keuangan yang dibacakan Robi Nahliansyah menyatakan, APBD tahun 2020 diproyeksikan senilai 1,013 triliun rupiah lebih. DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 pada Kamisore di Ruang Sidang Paripurna DPRD Tanjung Jabung Timur. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur Mahrup, dihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur. Hadir dalam paripurna kali ini yakni Wakil Bupati Tanjung Timur Robi Nahliansyah, Munsur Forkopimda, serta Kepala OPD di lingkup Pemkap Tanjung Timur. Wakil Bupati Robi Nahliansyah menuturkan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 senilai 1,013 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami penurunan senilai 177,86 miliar rupiah atau 14,92 persen dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah tahun 2019. Sumber pendapatan daerah tersebut meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk pendapatan asli daerah diwacanakan menurun 4,3 miliar rupiah menjadi 50,067 miliar rupiah. Kondisi yang sama juga terjadi pada pos dana perimbangan tahun 2020. Direncanakan dana perimbangan APBD tahun 2020 senilai 818,93 miliar rupiah atau turun 148,29 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan. Tahun 2020 diparketkan 144,98 miliar rupiah, turun 14,84 persen atau 25,2 miliar rupiah dari tahun 2019. Dalam APBD tahun anggaran 2020, pos belanja langsung direncanakan 601,72 miliar rupiah atau turun 4,14 persen. Sementara pos belanja tidak langsung direncanakan 468,17 miliar rupiah atau turun 32,08 persen. Robi Nahlian Syah berharap pembahasan rancangan perda tentang rancangan APBD Kabupaten Tanjep Timur tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. Robi menginginkan TAPD dan seluruh kepala OPD agar mengikuti pembahasan dengan serius, menindaklanjuti hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif, baik berupa rekomendasi maupun masukan demi terciptanya transparansi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Dari sisi penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020, ditargetkan sebesar Rp1.013.985.697.823,52 rupiah, mengalami penurutan sebesar Rp177.868.550.168,51 rupiah atau 14,92 persen dibanding tahun anggaran 2019 dengan lincian selama berikut. Pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah, ditargetkan sebesar Rp50.067.141.039,00 rupiah, mengalami penurunan dibanding tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.303.101.194,45 rupiah. Kekowijaya, Jek TV melaporkan